Kalau pendapat saya Makanya Nomor satu itu ya Kita harus dekat dengan Allah Bagaimana kita dulu diacarkan oleh Rasul dan Nabi kita Bagaimana kita menyembah Dan bagaimana kita banyak pikir Itu Kan disitu diacarkan minta barokah Sama wali Ataupun Nabi Ataupun Rasul Ataupun penguasa Ataupun Sultan Awliya Seperti Abdul Qadir Jelani Supaya kita itu diberi petunjuk yang benar Kalau Raja-Raja Sekarang yang muncul-muncul ini Kan Raja palsu Karena Raja yang dulu nomor satu ya Yang namanya Raja itu nomor satu berwibawa Jadi nomor satu itu berwibawa Yang kedua Yang kedua Orang zaman dulu itu Bicaranya Tatapan matanya itu Berwibawa Ataupun orang itu menundukkan kepala Dan itu Seperti lelucon Raja-Raja yang keluar kemarin Makanya kehidupan ini kan Seakan-akan diadu domba Supaya biar rame Karena itu Ulah-ulah orang yang Tidak bertanggung jawab Itu Sebenarnya Indonesia itu kan Didukung oleh Para kiai Ulama Ataupun umar Jadi kalau hal-hal Seperti itu Sebenarnya Bohong Ataupun Hock Karena udah terbukti loh Siapa penjaga-penjaga Al-Quran itu Imam kita itu Ya termasuk Habaib Habaib Ataupun Ulama-ulama Se-Indonesia Kalau kita percaya Seperti Raja Seperti itu Kan Mustahil itu namanya Mereka mengutip Sejarahnya dari Abad Ke sebelum Masahi Itu bagaimana Menurut Anda Kalau menurut saya Itu tidak benar Karena zaman dulu Buyut saya Resi yang Kumolo Yang tongkat Naga rajanya itu Dikasihkan saya Itu tidak ada Raja yang Bersifat seperti itu Dan raja-raja Yang dulu Itu sekarang Itu masih hidup Makanya seluruh Raja itu Raja Ataupun Sunan Ataupun Wali yang lain-lainnya itu Tidak ada yang Dinamakan makam Itu Dinamakan Makom Kalau makom Makom itu orangnya Rekarnasi Hidup lagi Berpindah tempat Tapi kalau makam Orangnya sudah mati Kalau kita cari Itu tidak Bakalan ketemu Tapi kalau kita Minta petunjuk Ataupun minta izin Dari Allah Insya Allah Allah menunjukkan Insya Allah ketemu Semua ada di lampu Jadi kalau yang Yang melakukan kemarin Ketua Majapahit Yang kata Nanti Dari Allah Itu Betul Itu Tidak benar Karena saya bisa Bukitkan Siapa orang-orang Majapahit Seperti contohnya Sabdo Palon Sabdo Palon Ataupun Bisa dibilang Semar Semar SMA Barang Samar Itu anaknya Saidina Ali Yang nomor 4 Namanya Syekh Umar Dan dia Untuk menyatukan Lusantara Dia merubah Wujudnya Jadi Patih Gajah Mada Coba dilihat Itu Kepala Patih Gajah Mada Sama enggak Dengan kepala Semar Dan siapa Yang tahu Sejarah Patih Gajah Mada Pulangnya Kemana Asalnya kemana Asal usul Kelahiran dia Tidak ada orang tahu Karena dia Perwujudan Dari Sabdo Palon Dan itu Selama ini Tidak ada Orang yang bisa Menguah Karena orang-orang Itu tidak Mau digir Dan tidak Mau berpuasa Karena nomor 1 Yang saya bicarakan Ini Pembuktian Coba bandingkan Kepalanya Sama apa enggak Ya Keraton palsu Karena namanya Kerajaan Majapahit Itu nomor 1 Tidak bisa meninggalkan Meluhur Tidak Tidak jauh Dari Nomor 1 Setanggi Ataupun Dupa Ataupun yang kedua Pusaka Yang ketiga Tata Kerama Yang keempat Itu adalah Tunduk Dengan perintah Undang-undang Di wilayah itu sendiri Dan itu Sangat Sangat Jauh Sekali Dengan perilaku Raja Yang mengaku Ngaku Raja dari Majapahit Karena untuk Menguji Keimanan Umat Indonesia Itu bagaimana Arahnya itu Kemana Karena kalau orang Berpedoman Al-Quran Insya Allah Tidak akan Bergeming Ataupun Tidak akan Berpaling Dari Al-Quran Insya Allah Akan tunduk Apa yang Diberintahkan Undang-Undang Indonesia Karena Nomor satu Yang namanya Orang Majapahit Itu harus Punya Pusaka Peninggalan Zaman dahulu Itu yang Jadi bukti Tamat Dan itu Sangat tidak Dibujikan Pesan terakhir Saya Untuk Wilayah Indonesia Ini Khususnya Banyak-banyak Berdikir Kepada Tuhan Karena dunia Ini sudah Banyak bencana Mengingatkan Bahwa kita Harus Kembali Lagi Kepada Al-Quran Bagi umat Islam Dan bagi Umat Hindu Menurut Kepercayaan Umat Hindu Bagi orang Kristen Harus Mempercayai Dengan Alkitabnya Dan Yang lain Agama itu Harus mempercayai Dengan agamanya Sendiri Dan semua itu Harus Tunduk Dengan Undang-Undang Yang ada Di negara Indonesia Bagi umat Hindu Terima kasih